Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini spesial nih, saya pengen kasih tau kalian nih bagaimana cara menghilangkan flag versi saya. Jadi ini rekomendasi saya, 3 best treatment rekomendasi saya untuk menghilangkan flag tanpa skincare dan pastinya anti abal-abal. Check it out. Nah, sebelumnya kita harus tau dulu ya, ini penyebab flagnya apa nih? Jadi flag atau dalam bahasa kedokterannya itu kita bilangnya melasma, itu ada banyak penyebabnya. Salah satunya itu bisa hormonal. Jadi kalau misalnya terutama pada waktu kehamilan, melahirkan, menyusui, itu rentan banget timbulnya flag. Terus juga faktor umur ya, terutama faktor menopos, itu juga bisa menimbulkan flag. Tapi flagnya itu biasanya bintik-bintik pada tulang pipi ya. Dan bentuknya itu ada juga yang bentuknya seperti freckless ya. Itu bisa ya. Kalau gunain skincare pada waktu hamil, pada waktu menyusui, itu sangat diperbolehkan dan sebenarnya bisa menghalangi timbulnya flag itu makin terang dan makin banyak. Atau yang kedua juga, timbulnya flag karena penggunaan krim abal-abal. Nah, ini yang kalian harus tau ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya pada waktu dipake skincare itu bagus, putih, kinclong, mengkilat. Tapi kalau misalnya kalian nggak pake, mukanya jadi kusam, mukanya jadi flagnya tambah banyak, tambah tebel. Nah, kalian pada waktu seperti itu punya harus stop dan sebaiknya konsultasi sih. Konsultasi tapi itu bisa sembuh. Kalau saya ngomong kan, ini bahaya, ini bahaya, pake yang ini bahaya. Oke. Solusinya bagaimana dok? Gimana cara nyembuh ini ya? Bisa sembuh nggak? Saya jawab, semua flag bisa sembuh. Tapi semuanya itu butuh waktu dan butuh proses. Dan ini ada banyak banget treatment untuk flag. Banyak banget. Dan apa ya, variasinya juga banyak banget sih. Baik di salon, mau di dokter, mau di klinik, mau di... Banyak banget. Tapi ini adalah best 3 rekomendasi saya. Dimana menurut saya ini terbaik untuk menghilangkan flag versi saya. Dan sekali lagi, dari semua jurnal, yang terbaik untuk menghilangkan flag itu adalah kombinasi. Jadi nggak bisa satu sebenarnya. Jadi kombinasi, semakin banyak kombinasi... Bukan semakin banyak sih. Semakin ada kombinasi, asal kombinasinya itu pas. Semakin bisa menghilangkan flag kalian. Yang pertama, dengan menggunakan chemical peeling. Kenapa saya pilih chemical peeling? Karena chemical peeling ini... Murah banget. Jadi, harganya itu benar-benar terjangkau. Jadi harganya 400 ribu sampai dengan 1 juta. Jarang banget sih saya ketemu chemical peeling lebih dari 1 juta ya. Kalau di tempat saya, chemical peeling doang itu paling mahal 700 ribu. Jadi 500 sampai 700 ribu. Dan itu benar-benar kayak bisa menjangkau semua orang. Dok, tapi chemical peeling itu katanya bikin kulit kita jadi tipis. Ya itu chemical peelingnya dulu kali ya. Dan chemical peeling itu kayak ular ganti kulit kayak gitu punya. Itu chemical peeling zaman dulu. Dimana chemical peeling zaman dulu itu cuma ada TCA dan GA mungkin yang lebih terkenalnya ya. Jadi, kalau chemical peeling zaman sekarang itu sudah canggih banget. Sudah dimodifikasi. Yang buat wajah kalian itu nggak merah. Nggak ngelupas kayak udah ngebus kayak. Jadi, ngelupasnya itu mikro banget. Dan buat wajah kalian itu nggak iritatif. Nggak tipis. Malah, efeknya itu sebenarnya bagus banget. Nah, peeling ini sebenarnya benar. Dia ngangkat kulit mati. Bukan nipisin kulit. Jadi, dia itu ngangkat kulit mati. Dan membuat kulit sehat itu jadi tumbuh dan jadi lebih bagus. Jadi, itu sebenarnya bermanfaat banget chemical peeling itu. Nah, ada banyak nih chemical peeling. Tapi, yang saya sarankan itu adalah yang dari bahan alami. Salah satu yang menurut saya bagus itu adalah dengan penggunaan asam lemah. Dan juga dikombinasi dengan kristal tomato. Jadi, kalau saya itu pakai pemat putih. Itu bisa. Itu bagus banget. Ada juga yang bisa pakai bengkuang. Jadi, dia itu kombinasi bengkuang dan juga asam dari bengkuang tersebut. Itu juga bagus banget. Dan yang terakhir ini yang masih baru. Tapi, di luar negeri itu sebenarnya sudah banyak banget dipakai. Itu retinol peel. Ya, sampai sekarang itu masih belum ada yang dipakai. Dan sampai sekarang sih sampai, kalau saya nggak salah ya. Cuma klinik saya yang pakai retinol peel sampai detik ini. Jadi, retinol itu adanya biasanya di skincare. Tapi, ada bentuk peelingnya. Dan itu bagus banget untuk membantu. Ngilangi kerutan halus. Dan juga menghilangkan flag kalian. Selain bagus, juga murah dan affordable banget. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan teknik meso nih. Jadi, meso ini kita ngomongnya injeksi di wajah. Tapi, dok sakit nggak dok ya? Kalau ngomong nggak sakit sama sekali, ya bohong juga. Namanya pakai suntikan ya. Tapi kan di anestesi dulu ya. Jadi, wajah kita di anestesi dulu. Dan kalau tekniknya benar, itu sebenarnya nggak sakit-sakit banget ya. Dan, ya lebih lumayan ya. Kalau memang nggak sakit banget, ya peeling-peeling itu nggak sakit sih sebenarnya. Sangat nggak sakit. Kalau suntik, ya balik-balik ke orang sih. Ada yang kayak disentuh aja. Sudah kayak gitu ya. Ada yang kayak, ya disuntik kayak gitu. Nggak sakit, biasa aja ya. Seorang kan punya level sakit yang berbeda-beda. Ada yang disakiti laki-laki sampai nangis. Ada yang disakiti laki-laki sampai nangis. Nah, apa yang disuntikkan? Atau kalau misalnya di dunia kedokteran, kita ngomongin mesu. Kalau menurut saya, rekomendasinya ada dua. Satu DNA salmon, yang satu lagi stem cell. DNA salmon dan stem cell ini sebenarnya memperbaikin regenerasi kulit kita. Sehingga fleknya itu bisa nggak timbul. Mencegah flek timbul. Dan flek yang sudah timbul itu akan memudar. Jadi, ini suatu kombinasi yang bagus banget. Boleh nggak sih, dok? Peeling dikombinasi dengan DNA salmon. Boleh banget. Justru itu rekomendasi, menurut saya, rekomendasi yang terbaik yang pernah ada tanpa efek samping. Ya, karena kayak treatment-treatment yang lain itu menurut saya selalu ada efek samping. Jadi kayak peeling juga sebenarnya ada efek samping ya. Jadi kalau peelingnya itu terlalu keras sampai ngelupas itu efek sampingnya ada. Jadi TCA itu punya efek sampingnya besar. Tapi kalau misalnya peelingnya ringan dan peeling-peeling masa kini seperti sekarang dikombinasi dengan DNA salmon itu hampir nggak ada efek samping. Paling efek sampingnya biruan ringan, atau nyeri, atau seperti itu ya. Jadi nggak sampai flag-nya tambah banyak. Nggak ada seperti itu punya. Atau misalnya jadi kusam semua wajah. Nggak ada seperti itu. Atau terbakar dok. Tidak seperti itu. Asal bener-bener dikerjakan di tempat dokter. Jangan pula kalian yang terbaik menurut dokter Richard itu chemical peeling sama DNA salmon. Tapi di salon. Abal-abal ya, sama aja. Dan yang ketiga. Yang ketiga penting banget juga dari dalam. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan semua flag itu cuma dari luar saja ya. Ingat, penyebab flag itu juga bisa dari dalam. Dan penyebab dari dalam itu nggak bisa hanya diselesaikan dari luar ya. Jadi kita bisa dari dalam. Salah satunya dari apa? Infus. Sangat membantu. Jadi infus ini bantu dari dalam untuk menekan tirosinase memproduksi melanosit. Jadi memproduksi flag dalam wajah kita, di kulit kita, terutama di tangan ya. Karena flag itu bisa ada di tangan juga loh. Pernah lihat kakek-kakek, nenek-nenek yang binti hitamnya banyak banget ya. Itu juga flag sebenarnya ya. Itu juga karena produksi melanin. Dan itu bisa dihambat dengan penggunaan infus whitening. Ya juga atau juga dengan suplemen obat makan juga bisa. Jadi suplemen obat makan yang ada kayak glutation, vitamin C, buah-buahan, atau menggunakan white tomato itu bagus banget untuk menjaga oksidan tubuh kalian. Supaya nggak muncul flag. Dan flag yang sudah ada itu bisa dipecah juga dari dalam. Selain itu kalian juga kalau misalnya kayak infus mahal, obat makan mahal, ya makan makanan yang sehat. Makan makanan yang bisa memproduksi glutation dalam tubuh kalian. Saya sudah pernah buat di video saya. Kalian boleh nonton video itu ulang bagaimana caranya kalian makan makanan yang sehat. Sehingga kayak bisa ganti infus. Cuma kan kali infus ini kan instan banget ya di infus. Sebenernya habis itu nggak ngapa-ngapain lagi juga bebas. Kalau makan kan harus diulang-ulang dan dosisnya itu harus tepat. Kalau nggak tepat kayak ya nggak ada guna juga dimakannya. Nah, itu dia tiga rekomendasi treatment dari saya. Selain ini ada banyak banget treatment sih. Salah satu treatment yang paling favorit juga adalah laser. Kenapa sih laser nggak masuk ke dalam favorit saya? Apakah laser itu jelek? Nggak. Laser itu sebenarnya FDA-oproof. Laser itu sebenarnya bagus. Dan laser itu memang bisa untuk menghilangkan flag. Tapi, ada tapi-nya. Satu, yang saya nggak suka dari laser ini adalah harganya cukup mahal. Mahal, mahal sih. Menurut saya mahal. Dan juga laser ini amat-sangat tergantung dengan operatornya. Yang mengoperasikannya. Kalau mengoperasikannya menurut saya so-so aja, biasa-biasa aja. Nggak ada hasil. Kalian pernah nggak sih laser? Cuma dapet merah. Terus habis itu muka kalian itu jadi tambah banyak flagnya. Kenapa? Karena itu namanya PIH. Laser itu panas. Beda ya dengan kalau misalnya kita peeling-peeling ya. Kalau misalnya nggak kuat kan nggak sampai ngelupas ya. Jadi nggak kasih panas yang ekstra banget. Kalau kita meso, injeksi, itu kan kita kasih nutrisi ya. Tapi kalau misalnya laser, waktu ditembak, itu panas sebenarnya. Jadi kalau salah, dan resiko salahnya itu besar banget ya. Paling nggak tuh merah muka kita. Habis merah, iritasi. Dan kalau salah, dan ini terlalu kuat, malah akan menimbulkan PIH. Post inflamasi hiperpigmentasi. Jadi malah timbul flag tambah banyak. Jadinya. Jadi kayak post tindakan, justru flagnya tambah banyak. Itu adalah efek samping laser. Dan saya nggak begitu suka sih dengan laser. Kalau ada yang ngomong satu kali aja flagnya hilang. Bohong. Bener. Laser itu memang FDA approved. Tapi lihat di penelitiannya. Itu butuh 5-10 kali. Dan laser itu juga dia memecahkan flag. Supaya flagnya itu bisa dimakan oleh sel kita sendiri. Jadi sebenarnya sama saja dengan SDNA dan kawan-kawan. Kalau ngomong sakit, sama aja sih. Laser dan injeksi wajah itu sama-sama sakit. Kalian pernah lihat laser juga sakit sih. Sama aja sih. SDNA juga ya kurang lebih. Atau stem cell juga kurang lebih agak sakit juga. Jadi sama saja ya. Jadi bagi kalian yang berani, boleh dijalanin. Ya disesuaikan lah. Pokoknya semua treatment itu harus disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Keberanian kalian. Kemampuan ekonomi kalian. Jangan dipaksain ya. Jadi kalau menurut kalian yang mampunya segini, ya sesuaikan saja dengan ekonominya kita. Kayak gitu. Tapi kalau kalian punya banyak duit dan punya pengen cepat hilang flagnya. Kalian bisa kombinasikan beberapa treatment. Untuk mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Dan sekali lagi, semua jenis treatment menurut saya itu harus dikonsultasikan dengan dokter. Saya akan buat nanti 3 best rekomendasi treatment cerawat terbaik versi saya. See ya! Tanpa bingung, cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!